Di bulan September 2022 ini, banyak idol yang melakukan comeback acting dengan membintangi drama Korea terbaru. Sebut saja dua idol Taejon 2PM dan Eunji A-Ping yang beradu acting di drama Blind. Sungjae B2B dan Chaeyeon D.I.A. juga dipertemukan dalam drama Golden Spoon. Ini dia tujuh drama Korea terbaru September 2022, ringkasan tribunjatim.com. Age in Crisis, sutradara film Kim Jong-un bergabung kembali dengan bintang The Accidental Detective, Kwon Sang-woo dan Sung Dong-il. Drama komedi baru ini menceritakan perjalanan hidup Yoon, sosok pegawai perusahaan bergensi yang justru menghadapi ambang kebangkrutan di masa parubayanya. Kisah Yoon diramaikan hadirnya dokter Hyo Joon, seorang dokter klinik lokal yang galak tapi punya hati yang besar. Drama ini tayang di-wave mulai 2 September 2022. A Little Woman September 2022 ini, kemampuan acting Kim Go-un dipertemukan dari tan bintang seperti Park Ji-ho, Nam Ji-hyun, dan Wee Ha-Yoon. Dalam drama ini, sutradara Kim Hee-won menceritakan kisah tiga perempuan miskin bersaudara, yakni Oh In-ju, Oh In-kyung, dan Oh In-hye. Kisahnya dimulai ketika tiga perempuan miskin ini harus membela diri menghadapi politisi kondang dalam kasus hilangnya uang 70 miliar won. Drama ini bisa kamu tonton di Netflix, mulai 3 September 2022. The Law Cafe Aktor Lee Seung-gi berperan sebagai Kim Jung-ho, seorang jaksa brilian yang berhenti dari pekerjaannya, dan mulai menyewakan properti demi bertahan hidup. Ada pula Kim Yoo-ri yang diperankan Lee Se-yung, seorang pengacara top yang juga berhenti dari pekerjaannya. Kisah keduanya mengelola gedai kopi sekaligus jasa konsultasi hukum dimulai dalam drama The Law Cafe. Drama ini tayang di KBS2 pada 5 September 2022. Narcosins, sutradara Yoon Jong-bin, menggandeng aktor Ha-yung-wo di drama ini. Drama ini menceritakan petualangan pengusaha bernama Kang In-gu, yang ditunjuk pemerintah menjalin hubungan dengan seorang pastor di Suriname. Yang jadi sorotan, tugas ini merupakan rencana membongkar gembong narkoba yang menggunakan gedok religi. Drama ini diklaim sebagai karya termahal di Korea Selatan. Kamu sudah bisa menontonnya di Netflix mulai 9 September 2022. Blind Drama genre thriller ini menghadirkan Tae-jun, yang memerankan detektif Kyu Sung-jun. Dalam ceritanya, detektif Sung-jun menghadapi kasus pembunuhan berantai anggota juri pengadilan. Detektif Sung-jun akan ditemani kakak sekaligus hakim idealis Ryu Sung-hun, yang diperankan oleh aktor Ha-seo Jin. Eun-ji A-ping turut hadir memerankan pekerja sosial Jo Eun-ki. Drama ini tayang di TVN pada 16 September 2022. Love in Contract Setelah membintangi drama Korea Forecasting Love and Wither, Mark Min-yung kembali hadir sebagai jasa istri sewaan, bernama Choi Sang-eun. Dalam drama ini, Sang-eun menghadapi tantangan untuk bertahankan kehidupan singlenya di depan dua klien suami kontraknya. Yanni Jung-ji-ho yang diperankan oleh Go Kyung-pyo, serta Kang Hye-jin yang diperankan oleh Kim Jae-yong. Drama Korea terbaru ini tayang di TVN mulai 21 September 2022. Golden Spoon Lewat drama Golden Spoon, Sung-jae B2B ditunjuk memerankan seorang siswa miskin bernama Lee Seung-chon. Suatu hari, dia menerima sendok emas ajaib yang membuatnya bisa bertukar orang tua, teman yang kaya raya. Drama Korea terbaru yang juga dibintangi Giant D.I.A. ini tayang di MBC mulai 23 September 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!